YPMII VS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta YPMII merupakan singkatan dari Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan ISAN, yang berdiri pada tahun 1957, kala itu YPMII dibawah naungan Bapak Syarif Sugriwo. Menurut Ibu Heni selaku istri dari Bapak Syarif Sugriwo, sang suami yang merupakan ketua YPMII diduga melakukan indikasi korupsi hingga di penjara 3 tahun lebih, hingga akhirnya meninggal dalam penjara. Kasiannya masih menjenguk, tau-tau malam ditelepon oleh sipir penjara, langsung suami saya yang pengurus yang kedua ini, Dino, diangkut ke ICU, rumah sakit Cipondok, hanya 3 malam. 3 malam berdarah-darah semua dari kuping, dari hidung, dari mulut, dari kemaluan, semua berdarah-darah. Lalu, saya bilang, berangkatlah Pak, kalau mau pergi, pergilah. Biar ini saya, saya yang urus semua ini, biar sampai tuntas sekolah. Ya maaf, katanya, giri kita selamatkan. Itulah yang ada di Pak Herman itu. Putusan dari pengadilan tinggi negeri Jakarta pada tahun 1997 menyampaikan bahwa setelah Syarif Subriwo keluar dari penjara aset YPMII harus dikembalikan kepada YPMII. Tetapi, sebidang tanah seluas 54 hektare terletak di Ciputat, Tangerang Selatan, merupakan aset milik YPMII yang dikuasai oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah. Jakarta, dan telah dibangun gedung huin hingga saat ini, yang dulu hanya pinjam dari YPMII. Terkaitnya dengan masalah YPMII ini dengan Rupin Pak, seperti apa Pak, kelanjutan untuk pengurusannya ini Pak, kalau kelihatannya nampak ada hambatan Pak, seperti apa ini Pak? Jadi, kaitan antara YPMII dengan Rupin, jauh sejak tahun berdiri naiknya ini Cepun 57. kita sudah membangun kultur santru kisah yang sekarang jadi fakultas kardia kampus pertama. Lalu, pemimpinan agama waktu sepatu itu, meminjahkan adiah yang tadinya dikenteng, pindah ke Ciputat, meminjam gedung kami kultur santru kisah, KSI. Sejak saat itu adiah berdiri, berkembang menjadi IAIN Syarif Kedaya Tua, dan sekarang menjadi KUIN Syarif Kedaya Tua. Tidak lakar. Terus, dari dasar apa Pak, dasar kepemilikan dari YPMII sendiri? Dasar kepemilikan kita adalah jual beri kepada masyarakat, langsung di tahun 50 sampai 59. Tidak berdirinya dari kita memberi tanah-tanah kepada masyarakat langsung. Lalu kita bangun, dan waktu itu, tanah kemurian agama membutuhkan lahan, membutuhkan tempat, maka kita tinggalkanlah gedung KSI itu sebagai tempat mereka berdiri naik adiah. Akademi Jelas Ilmu Agama. Pada 2023 ini penerus YPMII bergerak dan meminta haknya atas tanah tersebut kepada pihak KUIN hingga melakukan beberapa pertemuan antara YPMII, ahli waris, wakil rektor, dan lembaga bantuan hukum KUIN. Para pihak YPMII, yaitu Ibu Hemi, istri dari Almarhum Syarif Susugriwo didampingi kuasa hukum, melakukan beberapa kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama, pada tanggal 25 Juli tahun 2023 dan kedua pada tanggal 27 Juli tahun 2023, KUIN mengundang pihak YPMII ke acara konsinyering masalah hukum KUIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mengatakan bahwa ada dana anggaran di PAH tahun 2023 untuk menyelesaikan perkara tanah ini. Selang beberapa bulan tidak ada tanggapan lagi dari pihak KUIN. Pertemuan berlanjut pada tanggal 9 November tahun 2023 dan pihak KUIN mengatakan YPMII harus mengajukan permasalahan ini kepada Kementerian Agama melalui Sekjen Kemenak dengan kata lain harus ada rekom dari Sekjen Kemenak. YPMII ingin beri tiket baik menyelesaikan dan menyerahkan legalitas kepemilikan tanah tersebut kepada pihak KUIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan berharap pihak KUIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat melakukan pembayaran atas tanah tersebut dalam waktu dekat ini agar Kementerian ATR atau BPN dapat mengambil tindakan supaya permasalahan antara YPMII dan UIN cepat terselesaikan. Untuk informasi terbaru dan terkini bisa kalian kunjungi langsung di website Channel 7 TV atau media sosial Channel 7 TV Dari Ciputat, Tangerang Selatan Adi Gus Syahputra Tim Channel 7 TV melaporkan Terima kasih telah menonton!